Selamat pagi, adik-adik. Kita akan mulai kuliah Sistem Saraserti. Jadi kita akan melihat bagaimana struktur histologi daripada Sistem Saraserti. Saya Dr. Tia, bagian anatomi dan histologi FKRK Warma Dewa. Semoga pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat, stay home, belajar di rumah. Tujuan pembelajaran kita pada kuliah ini adalah untuk memahami struktur histologi Sistem Neuro-Neurogia serta bagaimana pembentukan daripada selubung nilin. Kemudian memahami struktur histologi dari Sistem Saraserti. Referensi yang saya pakai ada di buku Gardner dan juga di buku John Guerra. Secara gini sebesar, Sistem Saraserti dibagi menjadi dua. Ada yang Sentral Nervous System dan juga Sistem Saraserti. Jadi yang sekarang kita fokus adalah yang di Sistem Saraserti. Untuk besok, untuk nanti kuliah 12, baru nanti akan Sistem Saraserti. Sistem Saraserti ini secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada yang bagian motorik dan juga ada bagian sensorik. Untuk bagian motorik ada daerah yang somatik dan juga otonom. Otonom ini dapat ada dua jalur. Jadi dari Sistem Saraserti dia langsung menuju otot skelet. Ataupun dia dari Sistem Saraserti dia relay dulu di gangguan otonom. Baru kemudian target selnya adalah di otot polo, sotot jantung, maupun ke lidar. Untuk neuron, struktur yang harus kalian ketahui secara histologi ada beberapa bagian dari neuron yaitu badan sel, dendrit, dan juga akson. Badan sel ini kata lainnya atau beberapa buku ada yang menyebutkan sebagai badan neuron atau perikaryon atau soma. Nah, badan sel ini merupakan bentuk atau struktur yang paling besar dari neuron. Dia memiliki inti yang besar, berbentuk oval atau speris, dan terletak di tengah. Kemudian, untuk dendrit, dendrit ini merupakan tonjolan pada badan sel. Jadi tonjolan tersebut berasal dari perluasan membran plasma dari neuron. Dendrit ini berperan sebagai reseptif. Apa itu? Jadi, reseptif ini dia akan menerima rangsangan yang masuk ke sistem neuron. Dan juga dendrit berperan pada saat sinapsis antar neuron. Kemudian, yang terakhir adalah akson. Akson ini berperan untuk meneruskan impuls ke neuron atau efektor lainnya. Jadi, pada akson ada daerah yang disebut dengan akson hilux. Dia berbentuk piramid, dia tidak memiliki ribosom dan juga tidak memiliki retikulum endoplasma pasar. Jadi, membran plasma dari akson tersebut disebut aksolenma. Dan di dalamnya ada aksoplasma. Nah, pada preparat ini dapat dilihat bahwa ini, ini adalah disebut dengan badan sel atau zoma. Ini intinya. Nah, kemudian yang ini, yang dede ini, ini adalah dendritnya. Kemudian, yang di sebelah-sebelahnya, ini adalah sel glianya atau sel penyopongnya. Kemudian, daerah di sini disebut dengan akson hilux. Dia berbentuk seperti piramida. Dan yang paling panjang ini adalah akson. Ini adalah struktur dari neuron. Secara garis besar, klasifikasi neuron berdasarkan bentuknya itu ada empat. Ada yang disebut dengan bipolar, unipolar, multipolar, dan anaksonik. Untuk neuron bipolar, dia terdiri dari dua prosesus atau dua tonjolan. Satu menuju dendrit dan satu menuju akson. Bipolar ini, biasanya, tipe bipolar terdapat pada ganglia coclea, olfaktorius, retina, dan ganglion vestibular. Untuk yang unipolar, neuron ini berbentuk pseudo-unipolar. Jadi, dia terlihat ada satu prosesus kecil, kemudian di akhirnya dia akan bercabang. Dua, ada yang satu menuju sistem syarat pusat, dan satu menuju sistem syarat tepi. Biasanya, untuk neuron tipe unipolar ini dapat dilihat pada dosa lurut ganglia dan juga ganglia syarat kralion. Klasifikasi ketiga adalah multipolar. Jadi, neuron ini paling umum ditemukan. Terdiri dari satu akson dan banyak ada dendrit. Biasanya ditemukan pada sel piramida dan juga sel purkinja pada cerebellum. Dan yang terakhir adalah neuron klasifikasinya yang anaksonik. Nah, anaksonik ini dia banyak memiliki dendrit. Tidak ada akson yang asli, dan juga dia potensial aksinya tidak ada ataupun minimal biasanya. Kemudian, dia dapat berperan mengatur perubahan listrik neuron yang berdekatan. Biasanya ada di sistem syarat pusat. Jadi, ini adalah klasifikasi neuron. Kalau kita lihat, contohnya ini adalah salah satu neuron multipolar. Ini yang di sini adalah badan selnya. Kemudian, ini adalah dendritnya. Jadi, dendritnya ada banyak. Ini juga sama, ini adalah badan selnya, ini adalah dendritnya. Ini adalah neuron multipolar. Pada slide ini akan diperlihatkan bahwa ada empat tipe dari neuron. Yang ini adalah neuron multipolar. Yang ini adalah neuron dipolar. Dia ada dua cabang. Ada yang ke dendrit dan juga ke akson. Kemudian, ini adalah unipolar. Jadi, dia punya satu prosesus. Akhirnya, nanti bercabang dua. Ada yang menuju sistem syarat tepi. Ada yang menuju sistem syarat pusat. Dan ini yang terakhir adalah neuron anapsonik. Selain berdasarkan bentuknya, jadi, klasifikasi neuron juga ada yang berdasarkan fungsinya. Jadi, ada yang disebut sebagai neuron sensoris atau aferen. Ini ada neuron motorik atau aferen. Dan juga interneuron atau biasa disebut dengan messenger. Untuk neuron sensoris, dia berperan adalah menerima tangan sensoris. Kemudian, dihantarkan menuju sistem syarat pusat. Biasanya terdapat pada ujung-ujung dendrit di seluruh bagian tubuh luar. Berperan untuk mendeteksi perubahan lingkungan. Jadi, jika ada perubahan lingkungan, maka dia akan merespon dan akan memberikan signal-signal tersebut dan akan bisa dihantarkan menuju sistem syarat pusat. Kemudian, klasifikasi yang kedua adalah neuron motorik atau aferen. Jadi, dia itu merupakan sel-sel neuron dari sistem syarat pusat yang akan menghantarkan impulsnya menuju ke efektornya. Efektornya dapat berupa kelenjar, otot, ataupun sel-sel neuron lainnya. Dan yang terakhir adalah interneuron atau messenger. Dia terletak pada sistem syarat pusat. Dia itu berperan untuk integrasi antara syarat sensoris dan juga motoris serta syarat messenger lainnya. Jadi, dia adalah connecting antara satu sel syarat dengan sel syarat lainnya. Nah, selain sel-syarat, jadi ada yang namanya sel-syarat neuron, ada yang sel yang penting namanya neuroglia. Atau bisa disebut sebagai sel glia, itu juga sama. Jadi, apa itu neuroglia atau sel glia? merupakan sel yang berperan untuk mendukung metabolisme dan mekanisme serta pelindungan kepada neuron. Jadi, dia adalah sel penyokong atau sel pendukung. Jumlahnya dia 10 kali lipat lebih banyak dari neuron. Jadi, di dalam sistem syarat kita, sel neuroglia ini jumlahnya lebih banyak karena dia berperan sebagai penyokong atau pembantu daripada sel syarat. Dia memiliki kemampuan bermitosis sehingga apabila terjadi kerusakan, jadi yang berperan untuk membantu repair adalah itu sel neuroglia. Ada dua jenis sel neuroglia. Yang ada di sistem syarat pusat itu disebut astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan juga sel appendip. Sedangkan untuk di sistem syarat tepi itu adalah sel suam. Kita akan bahas satu persatu mengenai sel-sel neuroglia tersebut. Yang pertama kita bahas adalah astrosit. Astrosit merupakan neuroglia terbesar di antara semua sel neuroglia. Dia ada dua jenis ini astrosit. Ada astrosit protoplasmatik. Dia terletak pada substansia grisias di sistem syarat pusat. Apa saja yang ada di astrosit tersebut, dia punya sel stela. Kemudian sitoplasmanya jelas, berinti besar. Banyak prosesus sitoplasma yang pendek-pendek. Dia berbentuk seperti pedikel, jadi seperti cabang-cabang yang kecil-kecil. Atau seperti tentakel-tentakel yang kecil-kecil. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan astrosit fibrosa. Jadi, astrosit ini terletak pada substansia alba sistem syarat pusat. Untuk strukturnya dari astrosit fibrosa, dia memiliki sitoplasma yang eukromatik. Terdapat beberapa organel sel. Ada ribosom bebas dan juga glipogen. Prosesusnya panjang-panjang dan tidak berjabat. Apa sih fungsi dari astrosit ini? Dia berperang sebagai menyerap ion-ion neurotransmitter. Jadi, neuron neurotransmitter yang sudah tidak dipergunakan lagi. Jadi, astrosit salah satu fungsinya adalah menyerap ion-ion tersebut. Kemudian, sisa metabolisme dari neuron. Dia berperan untuknya menyerap tersebut. Kemudian, dia berperan pada metabolisme energi. Dia membentuk jaringan parut jika sistem syarat pusat mengalami cedera. Jadi, astrosit yang membentuk jaringan parut. Kemudian, yang terakhir dia terletak pada sistem syarat pusat. Sehingga, dia berperan juga untuk memelihara sawar darah otak. Ini adalah gambar astrosit. Jadi, ini adalah somanya yang di tengah-tengah. Dan ini adalah pedikel-pedikelnya yang tadi saya bilang seperti tentakel. Nah, kemudian kita berlanjut ke imroglia yang kedua adalah oligodendrosit. Oligodendrosit ini ukurannya lebih kecil dari astrosit. Dia prosesu sitoplasmanya sedikit, tidak sebanyak yang astrosit. Terletak pada substansia alba dan juga substansia grisea sistem syarat pusat. Sitoplasmanya memiliki inti yang kecil, retikulum endoplasma kasarnya banyak, terdapat ribosom bebas, mitokondria, dan juga kompleks golgi. Nah, oligodendrosit ini juga ada dua jenis. Ada yang oligodendrosit inter-sikular dan juga ada oligodendrosit satelit. Untuk yang inter-fasikulat, dia berperan untuk memelihara selubung mielin di akton pada sistem syarat pusat dan berperan sebagai isolator. Jadi, kalau di sistem syarat pusat yang berperan sebagai pembentukan selubung mielinnya, kalau di sistem syarat pusat, ini kan namanya sel swan. Kalau misalnya di sistem syarat pusat, yang berperan itu adalah oligodendrosit. Jadi, satu oligodendrosit dia akan membentuk selubung mielin untuk beberapa aksen. Jadi, ini ditekankan kalau di sistem syarat pusat yang membentuk selubung mielinnya adalah oligodendrosit, sedangkan di sistem syarat tepi yang membentuk selubung mielinnya adalah sel swan. Kemudian, yang kedua adalah oligodendrosit satelit. Namanya juga satelit, berarti dia di pinggir-pinggir ataupun jauh dari sistem syarat pusat. Jadi, dia berdekatan dengan badan neuron. Jadi, adanya satelit. Oke, lanjut. Sel yang ketiga adalah sel mikroblia. Dia terletak pada seluruh jaringan syarat pusat. Dia bentuknya kecil, gelap, serupa dengan oligodendrosit. Situplasmanya sedikit, intinya oval berbentuk segitiga, oval sampai segitiga, posisi sitoplasmanya pendek dan tidak beraturan. Fungsi penting dari mikroblia ini adalah dia berperan sebagai pagositosis membersihkan sampah dan struktur yang rusak pada sistem syarat pusat. Jadi, dia seperti maktofaknya. Jadi, dia berperan sebagai salah satu pertahanan dari sistem syarat pusat. Dia melindungi jaringan sistem syarat dari virus, mikroorganisme dan proses pembentukan tumor. Jadi, dia mencegah terjadinya pembentukan tumor salah satu yang diketahui prosesnya. Kemudian, yang selanjutnya disebut dengan sel ependim atau ependimusit. Dia berbentuk silindris rendah sampai sebuid. Jadi, ini seperti sel permukaan, seperti pada epitel kalau di jaringan yang lain, disebut dengan epitel khusus pada sistem syarat, itu ada namanya sel ependim. sel ependim ini, dia bentuknya silindris rendah sampai berbentuk hui. Kemudian, dia di mana saja terletak? Dia terletak di ventricle otak dan kanalis centralis medula spinalis. Jadi, dia berperan salah satunya adalah untuk cairan cerebrus spinal yang nanti akan saya bahas di kuliah 12. Sitoplasma-nya mitokondrianya lebih banyak dan filament intermedianya juga ada di sana. dia berperan untuk fasilitas untuk memfasilitasi aliran dari cerebral spinal fit atau cairan darah otak. Jadi, dia berperan untuk cairan tersebut agar bisa melewati dari sistem-sistem ventricle otak. Itu nanti lebih banyak dibahas, seharusnya sudah dibahas pada saat anatomi kemarin, di mana dia diproduksi, bagaimana alirannya, juga di biokimia, dokter Asri juga akan membahas apa saja komponen daripada cerebral spinal fluid ini. Jadi, sel appendium ini merupakan modifikasi pada sentrikel. Pada sentrikel itu ada modifikasi dari sel appendium. Dia akan mengalami lekukan-lekukan yang disebut dengan fleksus koroid. Fleksus koroid ini berperan untuk mensekresi dan memelihara komposisi kimiawi dari cerebral spinal fluid. Jadi, cairan di dalam otak itu disekresi oleh fleksus koroidus. Kemudian, ada sel yang disebut dengan tannisid. Sel ini merupakan salah satu sel appendium yang dimodifikasi khusus yang berperan untuk mengirimkan LCSF ini ke sel sekretorik dan bereaksi terhadap perubahan hormon yang ada di CSF. Jadi, jika ada sesuatu perubahan misalnya ada terinfeksi dia CSF-nya atau ada cairan lain perubahan hormon jadi tannisid ini yang akan memberikan signal-signal kepada sistem sarafita. Nah, ini gambaran secara preparat. Ini adalah sel appendium yang ada di kanali sentralis. Jadi, bentuknya seperti epitel. ini yang ada di ventricle otak dia melapisi ini namanya sel appendium. Jadi, bentuknya seperti epitel kubuli. Selanjutnya adalah sel swan. Sel swan ini terletak pada sistem sarap tepi. Fungsinya adalah untuk membungkus akson dengan nyelin atau tanpa nyelin. Jadi, bentuknya selnya gepeng, sitoplasma inti juga gepeng, terdapat aparatus gogi yang kecil, beberapa mitokondria. Yang membedakan sel swan dengan oligodendrosit yang tadi ada di sistem karapusat adalah pada sel swan itu ada lamina basalis. Sedangkan kalau oligodendrosit dia tidak punya lamina basalis. Terdiri juga dari jaringan ikat. Nah, pada sel swan ada yang namanya nudus rancir. Itu yang berperan untuk mempercepat signalin atau aliran signal pada akson. khasnya disini yang membedakan juga dengan oligodendrosit kalau sel swan dia 1 sel swan dia akan membentuk selubung mielin untuk 1 akson. Sedangkan kalau oligodendrosit sebelumnya dia 1 sel oligodendrosit akan membentuk selubung mielin untuk beberapa akson. Nah, tetapi kalau sel swan yang bermielin dia 1 sel swan dia membentuk selubung mielin untuk 1 akson yang bermielin Tetapi untuk akson yang tidak bermielin, jadi satu sel suan akan membentuk selubuh mielin untuk beberapa akson. Jadi itu yang membedakan. Kalau dia bermielin, satu sel suan membungkus satu akson, tapi kalau yang tidak bermielin, satu sel suan akan membungkus beberapa akson. Lanjut, ada sel satelit ganglia, dia membentuk lapisan penutup di atas badan sel pada ganglia sistem syarat tepi. Ini adalah sel satelit ganglia. Ini juga sel satelit. Ini adalah ganglia. Ini kita lihat sudah dibuatkan tabel. Ini adalah tipe-tipe dari sel glianya. Kemudian ini asalnya dari mana? Jadi ada yang berasal dari neural tube, neural crest, kemudian ada juga dari bone marrow. Kemudian lokasinya di mana saja? Ada yang di sistem syarat pusat, perifer. Kemudian ini adalah fungsi utama dari masing-masing sel glia. Ini tolong di bahas ya. Dan dicermati di mana saja letaknya, berasal dari mana, dan fungsi utamanya. Nah ini gambar, gambaran untuk bisa membandingkan masing-masing sel khasan dari neuroglia di sistem syarat pusat. Jadi dia ada oligodendrosid di sini. Jadi dia melekat di masing-masing yang membentuk selubung mielin di sistem syarat pusat. Kemudian ini ada astrosid, dia bentuknya seperti bintang. Dia punya tentakl-tentakl. Sehingga nanti dia bisa membentuk yang namanya perifaskularsid. Kemudian ependim sel, nah ini dia. Dia ada di ventricle otak. Dan dia khasnya punya fili-fili. Yang berperan untuk aliran daripada cairan central cerebral spinal fluid. Kemudian ini adalah mikroglia sel. Jadi mikroglia sel yang berperan untuk, salah satunya adalah untuk phagocytosis. Jadi berperan untuk perlawanan terhadap virus maupun baklika. Kemudian ini yang ada di sistem syarat pusat. Tepi, ada yang namanya senswa. Yang ini dia. Dia berperan untuk membentuk yang namanya selubung mielin. Nah ini adalah nodus rancir. Kemudian yang ini ada di satelit sel. Ini ada di ganglia. Nah kita mulai. Sistem syarat tepi merupakan kumpulan akson di luar sistem syarat pusat dan dikelilingi oleh jaringan ikat. Jaringan ikat yang mengelilingi ini, dia ada tiga. Nah ini adalah akson. Ini diselubungi oleh jaringan ikat. Dia ada tiga. Ada yang namanya epineurium, ada perineurium, dan endoneurium. Nah ini adalah yang disebut dengan perineurium. Nah selubung jaringan ikat, kita bahas satu-satu. Ada yang namanya perineurium. Maaf, ada yang namanya epineurium, perineurium, dan endoneurium. Ini dibahas dari luar ke dalam ya. Yang lapisan terluar disebut dengan epineurium. Dia merupakan jaringan ikat kolagen padat dan irreguler. Serta terdiri dari serat elastis yang tebal. Nah jadi di dalam epineurium itu kan terdiri dari kolagen. Jadi kolagen ini berperan untuk mencegah kerusakan akibat adanya regangan dari sistem serat tepi. Dia merupakan lapisan yang paling tebal. Dan apabila dari sistem serat tepi ini melanjutkan sampai ke sistem serat pusat, daerah atau lapisan epineurium yang paling tebal ini nanti akan berubah menjadi duramata. Jadi dia berhubungan dengan duramata. Yang di tengah disebut dengan perineurium. Dia merupakan pembungkus fasikulus. Fasikulus itu adalah pembungkus daripada seratnya. Kumpulan dari beberapa akson. Disebut dengan fasikulus, dia dibungkus oleh perineurium. Terdiri dari jaringan ikat padat yang lebih tipis dari epineurium. Nah jadi jaringan ikat padatnya lebih tipis. Permukaan dalam dari perineurium itu terdapat sel epitheloid dan juga sonula, occludens, dan lamina basal. Berarti ini berhubungan dengan saut ketat yang ada di sana. Jadi mencegah adanya pertukaran saat di sana secara berlebih atau secara bebas. Jadi ada saut ketat. Kemudian ada yang terakhir, endoneurium. Dia adalah lapisan terdalam. Dia merupakan pembungkus satu akson. Jadi terdiri dari jaringan ikat longa, serat retikulum yang berasal dari sel suannya. Ada fibroblast, makrova, kapiler darah, dan juga sel mas. Endoneurium ini berhubungan dengan lamina basalis dari sel suan. Karena yang endoneurium ini terletak paling dalam. Ini adalah gambaran dari selubung jaringan ikat. Kalau kita lihat ini adalah akson yang biru. Dia dibungkus pertama, ini adalah sel suannya, sel suan-sel suan. Pembungkus pertama dari akson ini, ada yang disebut dengan nama endoneurium. Jadi ini akson dengan sel suan-sel suannya. Jadi akson yang sudah diselubungi oleh selubung jaringan. Ini disebut dengan endoneurium. Kemudian, endoneurium 1, endoneurium 2, endoneurium 3 bergabung membentuk fasikulus. Seperti ini misalnya disini kan akson dengan selubung jaringan ini dibungkus oleh endoneurium. Kemudian dia ada endoneurium 1, 2, 3, dan selanjutnya dia akan berkumpul membentuk yang namanya vesicle. Nah, fasikul ini nanti akan dibungkus oleh yang namanya perineurium. Kemudian perineurium ini ada perineurium 1, 2, 3, dan selanjutnya nanti dia akan dibungkus oleh epineurium. Sudah jelas sampai di sini. Ini adalah perineurium. Ini ada selubung jaringan ikat juga. Ini yang namanya perineurium. Ini adalah neuron-neuronnya. Ini epineurium. Endoneuriumnya tidak terlihat. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah akson. Akson yang diselubungi oleh endoneurium. Jadi terus membentuk yang namanya disebut dengan fasikul. Fasikul ini nanti akan dibungkus oleh perineurium. Epineuriumnya di sini tidak terlihat. Sekarang kita lihat bagaimana sih pembentukan daripada selubung jaringan. Nah, jadi bagaimana proses dari sel swan tersebut dapat membentuk yang namanya selubung jaringan. Jadi ini ada empat tahapan dalam pembentukannya. Tahapan pertama bahwa sel swan ini nanti dia akan merep atau membungkus dari akson. Dia akan mulai membentuk, membungkus daripada akson. Kemudian yang kedua, sitoplasma dari sel swan dan plasma membrannya mulai membentuk seperti lapisan. Mulai membentuk seperti layar, jadi lapisan-lapisan. Yang ketiga, mulai terjadi overlapping antara inner layer dari sel swan dengan plasma membrannya. Dan mulai secara pelan-pelan dia mulai membentuk milimsit. Karena mulai terjadi overlapping dari lingkaran-lingkaran tersebut. Jadi mulai cairan sitoplasmanya, mulai sedikit, mulai overlapping. Sedangkan kalau yang kedua itu baru hanya membentuk lingkaran beberapa saja. Jadi kita masih bisa melihat sitoplasma dari sel swan. Tapi kalau yang ketiga sudah mulai overlapping, kita tidak bisa misalkan kembali sitoplasma dari sel swan. Jadi sudah mulai terbentuk milimsit. Dan yang keempat, yang poin keempat yang penting, jadi karena makin lama, makin terweb dengan baik, makin overlapping. Lama-kelamaan, jadi sitoplasma dari sel swan dan juga nukleusnya dia akan terdesak. Belujuk ke perifer. Sehingga terbentuklah selubuh mielin yang sempurna. Jadi pada tahapan pertama, dia baru membungkus selubuh mielin. Aksonnya mulai membungkus. Yang kedua, mulai membentuk layer. Yang ketiga, layer tersebut mulai overlapping. Sehingga sudah mulai terbentuk mielin fit. Nah, yang keempat, jadi makin lama overlapping tersebut menyebabkan sitoplasma dari sel swan terdesak. Dan sel swan juga terdesak ke daerah tersebut. Sehingga terbentuklah selubuh mielin yang sempurna. Jadi ini untuk akson yang bermielin. Terus bagaimana kalau aksonnya yang tidak bermielin? Nanti kita lihat. Ini aksonnya, ini adalah lapisan daripada mielin fit. Jadi terdesak seperti sirkel-sirkel yang terbungkus secara sempurna. Ini juga sama ya. Jadi ini adalah untuk akson yang memiliki selubuh mielin. Kalau misalnya akson yang tidak bermielin, jadi setiap sel swan, dia akan membungkus beberapa akson yang kecil. Dan tidak ditemukan adanya nodus renfer pada akson yang tidak bermielin ini. Ini adalah anielin di sel swan-nya. Jadi ini adalah akson yang tidak bermielin. Jadi tidak terbentuk sirkel seperti ini. Dia tidak terbentuk. Jadi di sini tidak terbentuk sempurna. Jadi sama, yang pertama sel swan mulai membungkus beberapa akson. Kemudian nanti pada akhirnya akson tersebut tidak dibungkus secara sempurna oleh sel swan tersebutnya. Jadi masih ada beberapa sel swan yang tidak membungkus atau tidak membentuk mielin fit yang sempurna. Karena dia membungkus satu sel swannya membungkusnya beberapa akson. Berbeda dengan yang bermielin, satu sel swan membungkus satu akson. Selanjutnya adalah yang namanya sel ganglia. Ganglia, jadi merupakan struktur lonjong memiliki badan sel dan juga sel gelia. Ganglia ini berperan sebagai stasiun rili atau stasiun sementara dari aliran impuls dari sistem sara. Ada dua, di sini ada ganglion sensorik dan juga ganglion otono. Ganglion sensorik berperan menerima impuls afren menuju sistem sara pusat. Dan juga ada sarafranial atau ganglia spinalis. Dia menuju ke badan neuron besar dan juga sel sapat. Untuk ganglion otonomnya ada pada otot polos, kelenjar, pada jantung. Untuk irama jantungnya berperan pada hominostasis. Kemudian ada juga ganglia intramulat atau ganglia yang ada di dalam organ. Terima kasih, semoga dapat belajar dengan baik. Dan kuliah saya ini dapat membantu kalian untuk dapat membuka kembali buku Jankuera dan Barnet dan lebih memahami mengenai struktur sistologi dari sistem sarafrati. Terima kasih, selamat belajar. Terima kasih, selamat menonton!